Terima kasih. Selamat pagi, adik-adik mahasiswa. Salam budi lukur. Bapak berharap adik-adik mahasiswa sehat semua, selalu jaga protokol kesehatan, pakai masker, dan sebagainya. Karena kita masih dalam situasi pandemi, jadi Bapak berharap adik-adik menjaga kesehatan masing-masing. Oke, baik untuk pertemuan kedua. Oke, jadi untuk pertemuan kedua, Bapak akan membahas tentang esensi sistem interface. Oke, selanjutnya itu penjelasan abstrak. Oke, jadi abstrak di sini yaitu materi yang akan Bapak sampaikan, gambaran materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kedua, esensi interface sistem. Jadi ini membahas mengenai pengertian esensi interface sistem itu sendiri, kemudian interface bisnis, proses, kemudian ada interface application, interface collaboration system, kemudian interface resource planning system, kemudian ada CRM, kemudian ada BI, kemudian terakhir adalah BPR. Ini adalah gambaran tentang pertemuan kedua, yaitu pembahasan tentang esensi interface sistem. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang kompetensi. Jadi mahasiswa mampu memahami manfaat dari penggunaan, serta mengetahui proses apa saja yang berkaitan dengan esensi interface system, kemudian IBP, EA, kemudian ICS, kemudian IRPS, kemudian CRM, BI, BPR, dan IRP. Manfaat dari IRP itu sendiri. Jadi ini adalah penjelasan tentang kompetensi. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang rincian kajian materi. Jadi rincian kajian materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kedua, yang pertama adalah abstrak, kedua kompetensi, ketiga rincian kajian materi, keempat tujuan pembelajaran, kelima adalah pengertian esensi interface system, keenamnya adalah interface business process, kemudian interface application, interface collaboration system atau ICS, interface planning system atau RPS, kemudian CRM, kemudian BI, kemudian BPR, kemudian tugas materi, dan terakhir adalah daftar pustaka atau referensi. Jadi ada, silakan nanti boleh melihat bukunya, kalau mau beli juga boleh di daftar pustaka atau referensi. Nah itu penjelasan rincian kajian materinya. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengharap mahasiswa dapat mengerti seperti apa itu interface system dan apa saja yang tergolong dalam interface system. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua mengharap mahasiswa mengerti seperti apa yang dimaksud dengan interface business system. Kemudian tujuan pembelajaran yang tiga, itu mengharapkan mahasiswa mengerti proses dari interface collaboration system atau ICS dan apa saja yang termasukkan dalam ICS itu sendiri. Ini penjelasan tujuan pembelajaran yang ketiga. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat yaitu mengharapkan mahasiswa mengetahui secara umum seperti apa itu IRPS atau Enterprise Research Planning System dan hubungannya dengan interface system itu seperti apa. Oke, itu penjelasan tentang tujuan pembelajarannya. Kemudian masih lanjutannya, tujuan pembelajaran yang kelima mengharapkan mahasiswa mengerti hubungan konsep dari Customer Relationship Management atau CRM dengan interface system. Tujuan pembelajaran yang ke-6 yaitu mengharapkan mahasiswa mengerti mengenai peranan bisnis intelijen dalam perusahaan dan hubungannya dengan interface system. Dan tujuan pembelajaran yang ke-7 mengharapkan mahasiswa memiliki gambaran fungsi dari bisnis proses re-engineering atau BPR bagi interface system. Oke, itu penjelasan tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu pengertian dari esensi interface system itu sendiri. Oke, jadi interface system atau sering juga disebut sebagai enterprise wide system ini adalah sistem atau pemprosesan yang melibatkan seluruh perusahaan atau departemen-departemennya. Hal ini sangat berkola belakang dengan sistem fungional yang berdiri dari masing-masing departemen. Oke, itu penjelasan tentang pengertian esensi interface system. Contoh interface system dalam organisasi. Contoh yang pertama adalah enterprise resource planning. Ini yang didukung oleh internal supply chain. Supply chain. Kemudian contoh yang kedua extended ERP yang didukung oleh bisnis partner. Dengan baik, saat ini banyak sistem ERP yang menjadi extended. Kemudian contoh yang ketiga yaitu customer relationship management atau CRM yang menyediakan pelayanan terhadap pelanggan. Nah, ini penjelasan tentang beberapa contoh interface system dalam organisasi. Kemudian masih lanjutannya contoh interface system dalam organisasi yang keempat yaitu Partner Relationship Management atau PRM. Ini yang dirancang untuk menyediakan pelayanan terhadap partner bisnis atau mitra. Kemudian contoh yang kelima yaitu bisnis proses management atau BPM yang terlibat dalam memahami dan menyelaskan pemrosesan dalam organisasi termasuk rekayasa ulang dan pengelolaan arus aktivitas dan tugasnya. Kemudian contoh yang keenam yaitu product life cycle management atau PLM. Ini yang terlibat secara konseptual, perancangan, pembangunan, dan mendukung produk dan jasa. Jadi manajemen PLM ini juga mencoba mengurangi siklus waktu, mengefektifkan biaya produksi, dan mendapatkan lebih banyak penguasaran produk di pasaran. Kemudian contoh yang tujuh yaitu decision support system atau sistem pendukung keputusan. Yang tujuannya itu untuk menunjang pembuatan keputusan seluruh perusahaan dan seringkali membantu kudang data atau data warehouse. Kategori ini termasuk dalam eksekutif informasi sistem atau sistem informasi eksekutif. Kemudian contoh yang kedelapan yaitu knowledge management atau KM system. Ini yang memiliki sasaran untuk menunjang penciptaan, pengetahuan, penyimpanan, pemeliharaan, dan distribusi melalui seluruh perusahaan. Jadi penulis manajemen ini mempunyai sasaran yang jelas. Sasaran yang jelas yaitu mulai dari penciptaan pengetahuan, penyimpanan, pembeliharaan, dan distribusi melalui seluruh perusahaan. Kemudian contoh yang kesembilan yaitu intelligent system. Ini termasuk komponen pengetahuan seperti expert system. Atau sistem pakar ya, atau neural network ya. Atau syaraf tiruan ya. Contoh yang kesepuluh adalah BI ya, atau business intelligence. Ini merupakan analisis keputusan berdasarkan komputer yang sering dilakukan secara online oleh para manajer dan staff. Ini termasuk peramalan, alternatif analisis, dan evolusi resiko dan kinerja. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan enterprise business process ya, atau E-BP. Jadi e-business ini berarti menggunakan internet ya, dan menggunakan jaringan lainnya, dan mendapatkan dukungan dari IT ya, atau teknologi informasi. Yang pertama yaitu electronic commerce ya, atau e-commerce. Jadi penggunaan e-business juga berarti akan berupa e-commerce ya, ketika berhadapan dengan pelanggan atau konsumen. Yang kedua, enterprise, communication, dan kolaborasi ya, atau kolaborasi ya, jadi penggunaan e-business juga merupakan bentuk jaringan yang dibuat sebagai alat untuk komunikasi di dalam perusahaan dan membantu setiap unit organisasi dalam melakukan kolaborasi ya. Nah ini penjelasan tentang e-business, baik itu e-commerce, dan enterprise, communication, dan kolaborasi ya. Kemudian yang ketiga adalah web enable business process ya. Jadi penggunaan e-business juga berarti melakukan proses bisnis yang dibantu dengan media web ya. Jadi selain e-commerce tadi, kemudian enterprise, communication, dan kolaborasi ya, ada juga media web ya, dalam membentuk jaringan bisnisnya. Oke, ini penjelasan tentang e-bp, atau enterprise, business process. Oke, masih dalam e-bp, kemudian selanjutnya itu penjelasan e-commerce. Jadi e-commerce sendiri adalah media untuk melakukan transaksi pembelian, penjualan, dan pemasaran atas produk, jasa, dan informasi melalui internet dan jaringan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang cross-functional system ya. Jadi, cross-functional system merupakan sistem lintas batas ya, yang dibuat dalam fungsi bisnis tradisional. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Jadi sistem ini digunakan untuk melakukan rekayasa dan perbaikan atas proses bisnis, utama yang vital pada semua lintasan yang dimuat dalam perusahaan. Oke, ini contoh gambar pada cross-functional system ya. Pada marketing, di marketing disini ada customer feedback, ada market reset, dan market test. Kemudian pada engineering R&D ya, engineering disini ada market reset, market test, komponen desain, produk test, produk rilis, proses desain, sampai dengan equipment desain ya. Sedangkan pada manufacturing disini ada proses desain, equipment desain, sampai dengan produksi star ya, atau star produksinya. Nah, ini penjelasan tentang cross-functional system ya. Gambarnya lumayan rumit. Prosesnya. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang enterprise application atau AI ya. Bentuk dari sistem perusahaan adalah aplikasi enterprise. Jadi aplikasi ini dimuat untuk membantu pemrosesan yang dilakukan oleh perusahaan. Ini penjelasan contoh gambar dari arsitektur aplikasi enterprise ya. Dari supplier sampai customer, kemudian ada employee sampai dengan partner ya. Kalau dari supplier disini ada SCM ya, ada searching, ada procurement, kemudian ada ERP, ada internal business process, kemudian pada CRM ada marketing, sales, dan service, kemudian customer. Sedangkan pada employer disini ada knowledge management ya, ada kolaborasi, decision support, atau sistem pendukung keputusan, kemudian ada ERP dan internal business process ya, atau IBP. Kemudian ada partner relationship management, atau PRM, ada selling, distribusi, dan partner ya, atau mitra itu sendiri. Nah ini penjelasan tentang arsitektur aplikasi enterprise ya. Ini contoh gambarnya. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang enterprise application integration ya. Jadi enterprise application integration ini merupakan sebuah software atau perangkat unat yang terhubung dengan sistem lintas fungsional. Aplikasi ini memberikan pelayanan sebagai middleware ya, untuk menyediakan yang pertama adalah melakukan konversi data, kemudian membuat komunikasi antar sistem yang ada, kemudian akses ke dalam sistem interface ya. Kita lihat contoh gambarnya. Nah ini pada AI-nya. Jadi pada AI atau Enterprise Application Integration, pada front office, disini ada customer service, ada field service, product configuration, sales over entry, sedangkan pada bank office-nya ada distribusi, ada manufakturing, ada scheduling, dan finance. Ini cara kerja enterprise application integration ya. Disini menggunakan email, fax, kemudian order ya. Kemudian menggunakan telpon ya. Nah ini keterangan cara kerja AI atau Enterprise Application Integration. Yang pertama yaitu pesanan masuk melalui pusat panggilan, surat, web, maupun fax. Kemudian yang kedua, informasi customer ditangkap dalam proses pemesanan yang menstribusikan informasi pelanggan baru ke beberapa aplikasi dan database. Kemudian, terangan yang ketiga, setelah pesanan di validasi pelanggan kredit atau barang ya, perincian yang relevan dikirim ke pemenuhan pesanan ya, yang dapat memilih barang yang diminta dari jadwal persediaan mereka untuk membuatkan atau hanya meneruskannya. Sedangkan yang keempat adalah pemenuhan status pengembalian dan pengiriman ke sistem entry pesanan. Dan kelima, dan ke pusat panggilan yang perlu tahu tentang pesanan luar biasa. Oke, kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang TPS ya, atau Transaction Processing System ya. Jadi TPS ini adalah sistem informasi lintas fungsional, merupakan hasil proses data dari peristiwa transaksi bisnis yang terjadi. Yang pertama, transaksi termasuk penjualan, pembelian, deposito, penarikan, pembelian, dana, dan pembayaran. Yang kedua, Online Transaction Process atau LTP, is system real time, yang menangkap data transaksi secara cepat. Ini biasanya digunakan pada bank ya. Nah ini contoh Transaction Processing System ya, atau TPS ya. Jadi bisa menangkap, contohnya adalah perusahaan A dan perusahaan B ya. Perusahaan A yaitu berada di San Francisco ya. Dan perusahaan B-nya ada di New York ya. Kemudian perusahaan A ini menggunakan, komunikasinya menggunakan phone system. Sedangkan pada perusahaan B menggunakan internet ya. Oke, dan seterusnya. Nah ini kemudian contoh TPS yang kedua, mempunyai data entry, kemudian Transaction Processing-nya ada paid, only, dan real time ya. Di sini ada database maintenance-nya. Kemudian setelah dari Transaction Processing, di sini ada dokumen dan report generation ya. dan yang kelimanya adalah Inquiry Processing. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang Enterprise Collaboration System, atau ICS. Jadi ICS ini adalah sistem informasi lintas fungsional yang menambah tim dan kelompok kerja. yang pertama itu communication, yang kedua koordinasi, atau koordinasi, kolaborasi, atau kolaborasi. Jadi sistem yang dimuat mencakup network, PC, workstation, server, database, software, dan aplikasi PCC. Kemudian Enterprise Collaboration System. Oke, ini contoh gambar pada ICS ya. Jadi ICS ini terdiri dari Electronic Communication Tool, ada Electronic Conference Tool, dan Collaborative Work Management Tool. Pada Electronic Communication Tool ini bisa dilakukan menggunakan email, instant messaging ya, kemudian postmail, faxing, web, maupun banking ya. Sedangkan pada Electronic Conferencing Toolnya, bisa dilakukan menggunakan data conferencing, voice, kemudian video conference, kemudian discussion forum, ada chat system, Electronic Meeting System. Sedangkan pada Collaborative Work Management Toolnya, bisa dilakukan menggunakan calendaring, schedule ya. Kemudian text and project, management, ada workflow system, ada document sharing, ada knowledge management. Oke, ini contoh gambar pada Enterprise Collaboration System ya. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang Enterprise Resource Planning System atau ERPS. Jadi ERPS ini adalah suatu software atau perangkat lunak yang mengintegrasikan perencanaan, manajemen, dan digunakan oleh seluruh sumber daya, sumber dalam seluruh perusahaan. Sasaran utamanya, mengintegrasikan seluruh departemen dan fungional informasi melintasi perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani seluruh kebutuhan perusahaan. Nah, ini penjelasan tentang ERPS. Kemudian selanjutnya yaitu kemampuan Enterprise Resource Planning System atau ERPS. kemampuan yang pertama yaitu mengkombinasikan logistik pada unit-unit bisnis dengan fasilitas yang ada. Kemampuan yang kedua mengkombinasikan pusat distribusi dan mengurangi muatannya dalam pemenuhan pusat truk, menurunkan jalur pengantara, dan menghilangkan fasilitas yang tidak diperlukan. Dan kemampuan ketiga, sumber daya produk yang dinamik dari produk yang berbeda dan fasilitas distribusi berdasarkan inventory dan kapasitasnya. Itu penjelasannya. Kemudian, masih lanjutannya, kemampuan keempat, membagi pelayanan untuk produksi. Kemudian global order management menunjukkan tampilan tunggal pada pelanggan atau konsumen yang loruh melalui jalur bisnis. Kemampuan yang keenam yaitu mengkonsolidasi negara berdasarkan penjualan, pemasaran, dan distribusi operasi dalam area geografis seperti Eropa yang memiliki kepadatan tinggi dan beruntungnya rintangannya terhadap perdagangan. Kemampuan yang ketujuh yaitu mengkoordinasikan pengadaan dari kunci komoditas antar unit bisnis dan geografis. Kedulapan menciptakan portal dengan supplier untuk mengkonsolidasikan kebutuhan masing-masing unit bisnis dan menyediakan cara untuk memperdalam hubungan dengan supplier atau pelanggan. Kemudian ini penjelasan contoh gambar Major Objective of Enterprise Resource Planning System atau ERP. Informasi silosnya, R&D. Nah ini departemen saja itu memasuk dari departemen itu ada empat depisi ada R&D, marketing, IT service, sampai dengan training. kemudian untuk problem with information silosnya jadi untuk supplier jaringan supplier ini untuk bongkar muat dan pemesan pengiriman barang untuk bongkar muatnya itu membutuhkan waktu 7 hari ya sedangkan pada transportasi dan distribusi itu 2 hari kemudian pada jaringan manufakturing dan detailnya itu 3 hari kemudian pada customer dan service jaringan customer dan servisnya 3 hari kemudian selanjutnya itu penjelasan extended RP ini contoh gambar extended RP sini ada core RP modulnya ada accounting kemudian manufakturing dan human resource modul kemudian ada supplier dan customer suppliernya ada SCM modul ada BI modul ada e-business modul sampai dengan CRM modul kemudian selanjutnya itu penjelasan CRM atau customer relationship management untuk kebutuhan CRM kebutuhan yang pertama yaitu perusahaan akan menghabiskan biaya 6 kali lebih besar untuk penjualan terhadap pelanggan baru dibandingkan dengan pelanggan yang sudah ada yang kedua seorang pelanggan yang merasa tidak puas akan produk dan jasa yang diberikan akan menceritakan ketidakpuasannya kepada orang lain sebanyak 8-10 orang dan itu akan mempengaruhi produk yang dihasilkan di perusahaan tersebut kemudian kebutuhan CRM yang ketiga dengan meningkatkan perhatian dan mempertahankan pelanggan sebanyak 5% akan meningkatkan laba perusahaan sebesar 85% kebutuhan CRM yang selanjutnya keuntungan yang didapat dengan menjual pada pelanggan baru sebesar 15% dibandingkan dengan keuntungan penjualan pada pelanggan lama sebesar 50% kebutuhan kelima 70% dari pelanggan yang komplen akan menjadi setia pada perusahaan jika permasalahan mereka dapat dipecahkan oleh perusahaan kemudian selanjutnya penjelasan tentang contoh gambar customer talks point jadi dalam customer talks point disini customer bisa melihat dari customer servicenya melalui laptop kemudian melalui smartphone web komputer kemudian bisa dari physical store nya kemudian bisa melalui sales kemudian 360 derajat derajat pandangan dari customer perusahaan itu sendiri begitu dari pelayanan dari kasirnya dan sebagainya kemudian selanjutnya penjelasan tentang bisnis intelijen atau BI dua jenis dalam sistem BI yang pertama sistem ini menyediakan alat-alat analisis data multidimensional data analisis atau online analytical processing data mining dan processing support system atau sistem pendukung keputusan kemudian jenis yang kedua adalah sistem ini menyediakan informasi dalam format struktur atau digital dashboard kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang bisnis proses re-engineering atau BPR yang pertama BPR or re-engineering adalah dasar pemikiran dan desain ulang dari pemrosesan bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya kualitas kecepatan dan pelayanan kemudian yang kedua BPR mengkombinasikan strategi inovasi bisnis promosi dengan strategi yang dibuat untuk perbaikan untuk pemrosesan bisnis sehingga perusahaan dapat menjadi lebih kuat dan lebih sukses dari pesaing dan dalam pasar kemudian yang ketiga meskipun pengembalian potensial dari re-engineering tinggi tetapi beresiko kegagalan dan gangguan pada lingkungan organisasi keempat yaitu IT mendukung beberapa proses berikut ada CRM sistem menggunakan intranet dan internet kemudian supplier mengelola sistem inventory menggunakan internet dan ekstranet kemudian yang ketujuh yang ketujuh cross-funksional ERP software mengintegrasikan produksi distribusi keuangan dan pemeriksaan sumber daya manusia kedelapan customer dapat mengakses website dari e-commerce untuk memasukkan pesanan melihat status checking melakukan pembayaran dan mendapatkan pelayanan dan kesembilan yaitu customer produk dan database status pemesanan dapat diakses melalui intranet dan ekstranet oke selanjutnya ini daftar referensinya adik-adik boleh lihat ya kalau membeli bukunya ini yang Bapak sarankan untuk bukunya oke sekian terima kasih atas pemaparan materi hari ini Bapak harap adik-adik selalu jaga kesehatan protokol kesehatan kemudian jangan lupa komentar di channel youtube Bapak kalau misalnya ada yang kurang jelas ataupun jangan lupa mahasiswa wajib subscribe channel youtube Bapak pada pertemuan dua kali ini oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budi terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih